Jika melihat soal seperti ini, maka lihat dulu suku-suku pertamanya, lalu tentukan apakah ini daerah geometri atau daerah aritematika. Perhatikan di sini, di suatu daerah pemukiman baru, tingkat pertumbuhan penduduk adalah 10% per tahun. Berarti bisa kita katakan, jika mula-mula penduduk di pemukiman baru itu ada 100% atau sama dengan 1, dan pada tahun pertama, dia menjadi 1 ditambah 10% kita ubah ke jadi desimal yaitu 0,1, sama dengan 1,1. Lalu pada tahun kedua, bertambah 10% dari tahun pertama, berarti 1,1 ditambah 1,1 x 0,1, ini sama dengan 1,21. Dan pada tahun ketiga, dia naik 10% juga dari tahun kedua, berarti 1,21 ditambah 1,21 x 0,1, ini sama dengan 1,331. Dan dapat kalian perhatikan di sini, dari tahun pertama ke tahun kedua dan ke tahun ketiga, yaitu naiknya dikali 1,1. Berarti kita akan menggunakan deret geometri untuk soal ini. Ingat kembali, rumus deret geometri dapat kalian lihat di samping soal, dengan A adalah suku pertama, R ratio, UN suku ke N, SN adalah jumlah suku ke N. Di sini ditanyakan, kenaikan jumlah penduduk dalam waktu 4 tahun. Berarti, yang ditanya adalah nilai U4-nya dikurang mula-mula. Kita hitung dulu, U4-nya berarti U4 sama dengan suku pertamanya di sini adalah 1,1 dikali R-nya adalah 1,1 pangkat 4 kurang 1, yaitu pangkat 3. Berarti, ini sama saja 1,1 pangkat 4, nilainya itu 1,4641. Berarti di sini kenaikannya itu, 1,4641 dikurang 1, atau sama dengan 0,4641. Dan kita ubah ini ke persen, berarti dikalikan 100, 46,41 persen. Berarti, jawaban untuk soal ini adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.